Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan aku Dia di Galeri Senapan Angin Jadi saya akan menghabis stok untuk Senapan Angin Predator Dini ada Senapan Angin, 4 predator nanti kita akan lulus Dan juga kita akan lulus untuk harga dari Senapan Angin ini Dan sebelum saya menghabis stok Senapan Anginnya Saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu Gimana nih kabarnya Saya doakan baik-baik saja Sehat selalu, jangan lakukan di sini Dan juga dipanjangkan umurnya juga, amin Ini saya doakan semoga jika kalian telah terus bisa melihat senapan angin yang ada di Galeri Senapan Angin Dan untuk kalian juga penasaran dengan subscribe-nya Dan juga penasaran dengan senapan anginnya Dan pastinya jangan lupa di subscribe juga Oke, teman-teman, untuk mereka beri stok untuk Senapan Angin yang ada di bangsa ini Di sini sudah ada Senapan Angin, 4 predator semi-CNC Jadi ini ada 4 predator semi-CNC Kita akan lulus spesifiknya dan juga kita akan lulus untuk harga-harga dari Senapan Angin ini Yang pertama adalah Senapan Angin Predator Krokodil Yang kedua adalah Senapan Angin Predator Barakuda Yang ketiga adalah Senapan Angin Predator Standar Dan yang keempat adalah Senapan Angin Predator Bumbera Kita bahas untuk Senapan Angin yang pertama dulu Senapan Angin Predator Krokodil Kita bahas dari bagian laras sampai ke bagian popornya Kita bahas secara singkat-singkat saja ya Kita bahas dari bagian sini, kita bahas dari bagian depannya terlebih dahulu Di bagian depan sudah ada bagian larasnya Untuk bagian larasnya ini sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga Untuk serombongnya ada 12 serombong juga Dan ordernya itu 22 Untuk panjangnya, panjang larasnya 60 cm Alurnya 12 cm, diameternya 14 cm Dan juga di bagian urusnya laras juga ada bagian penuntup laras Untuk bagian penuntup laras sebagai variasi Tapi bisa juga kalian untuk gantinya menggunakan peredam juga Untuk bagian tabung, tabungnya sini menggunakan tabung GSM Bukan menggunakan tabung Venom Tapi di sini menggunakan tabung GSM Dan untuk di antara laras dan tabung Dilengkapi dengan bagian satu cincin laras Di bagian sini sudah ada bagian cincin larasnya Yang punya sebagian berkuat atau memperikat antara laras dan tabung Sehingga tidak mendagoyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget Kalau sudah ada bagian cincin rasa di bagian sininya Untuk bagian pengisian angin Untuk bagian pengisian anginnya ada di bagian sebelah sini Ini namanya bagian pengisian angin Untuk pengisiannya sudah menggunakan mini coupler Sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi Dan untuk pompanya sudah di sini menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian bisa menggunakan pompa-pompanya dengan kompa kompresor juga Dan untuk kalian, kalau ingin mendapat kapasit angin Pastinya ada di bagian manometer Terletak manometer ada di bagian kebaliknya pengisian angin Itu ada di bagian sini untuk bagian manometernya Untuk kapasit anginnya sudah di 3.000 PSI Tapi kita amankan di 2.700-2.800 PSI Intinya jangan sampai dinolakan ataupun dilebihkan Supaya tabungnya tetap apa atau tabungnya tidak mudah bodoh juga Makanya, kalau setara aja jangan sampai dilebihkan Apalagi dinolakan untuk bagian pengisian tabungnya Dan di bagian sini juga ada bagian cebernya Untuk bagian cebernya ini menggunakan cebernya seri 6 semi-sensi Untuk di bagian asa, sudah ada bagian lemontik atau penaruh teleskopnya Juga di bagian sini sudah ada bagian lemontiknya atau bagian penaruh teleskopnya Untuk bagian pengisian, untuk pengisiannya Pastinya ada di bagian tengah-tengah cebernya Ada di bagian sininya Untuk pengisiannya ada 2 pengisian Ada magazine dan juga ada single suit-nya Intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian Karena ada 2 pengisian Ada magazine dan juga ada single suit-nya Dan untuk bagian tarikannya Untuk bagian tarikannya ada di bagian selamanya Ada di bagian sini untuk bagian tarikannya Untuk tarikannya disini menggunakan tarikan yang modern Atau tarikan seat lever Bukan lagi menggunakan tarikan gel Tapi disini sudah menggunakan yang namanya tarikan seat lever Sehingga lebih mudah banget Kita pasti akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu Karena disini sudah menggunakan yang namanya tarikan seat lever Bukan lagi menggunakan tarikan gel Dan juga di bagian bawah sini juga ada bagian terdeganya Untuk bagian terdeganya ini sudah menggunakan trigger mic Bukan lagi menggunakan trigger klasik Dan juga di bagian sini juga ada bagian hand gripnya Atau bagian pegangannya juga Untuk bagian hand gripnya ini sudah menggunakan hand grip yang ori juga Ini akan aman banget saat kalian pegang saat tangan Karena disini sudah menggunakan bagian hand grip yang ori Dan juga disini juga ada bagian setelan powernya juga Untuk bagian setelan powernya ini sudah menggunakan Bisa diputar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk belum besar Small game itu untuk yang buruan kecil Intinya jangan sampai kembali Kalau menggunakan setelan powernya big game yang besar Small game itu untuk yang kecil Untuk bagian powernya disini Menggunakan popor CTR atau popor maju Menguntur intinya mudah banget Untuk diatur dengan sesuai selera kalian Karena disini bisa dimajukan dan juga bisa dimunturkan Untuk bagian popornya Dan juga di belakangnya popor juga ada bagian Sender dan bau yang terbuat dari kalian Sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget Saat kalian gunakan untuk bersender Di bau kalian Tadi itu spesifik senapan angin yang predator Krokodil kita bahas untuk harga senapan angin Yang pertama itu senapan angin predator krokodil Untuk harganya, harganya normalnya itu Harganya Rp 4.100.000 Saja kalau harga promo Harganya cuma Untuk harga promo harganya cuma Rp 3.600.000 Saja Dan sudah ada 7 bonus kelengkapan Ada tas, kalisan dan gantungan pluruh Pluruh tas, magazin, pedam dan juga ada STKSnya juga Terbaik untuk senapan angin Yang kedua senapan angin predator Barakuda Terbaik dari bagian larasnya Untuk AC ini menggunakan laras Baja pilihan yang pasti sudah dilengkapi Dengan selerombong juga Disini ada dobel selerombongnya juga Untuk selerombongnya O diameternya 22 Lalu panjang larasnya 60 cm Lalu nya 12 O diameternya 14 Dan juga di bagian ujung laras Juga ada bagian penutup larasnya Untuk bagian penutup laras Sebagai variasi Tapi bisa juga kalian Tugannya menggunakan Peredam juga Kalau misal Kalian suka berbiasa Senyap dipakai Agar tidak bersih Untuk bagian larasnya Dan juga bagian tabungnya Disini menggunakan Tabung Venom 500 Dan untuk di antara Laras dan tabung Sudah lengkapi dengan bagian Satu Di bagian sini Sudah ada bagian Cincin larasnya Yang pentingnya Sebagai yang berkuat Atau memperlihatkan Antara laras dan tabung Sehingga tidak menggunakan Yang saat kalian gunakan Untuk berburu Intinya akan aman banget Kalau sudah ada bagian Cincin larasnya Di bagian sininya Dan untuk bagian pengisian angin Bagian pengisian anginnya Ada di bagian sebelah sini Untuk bagian pengisian anginnya Untuk pengisiannya Disini sudah menggunakan Mini kupler Sehingga tidak perlu kupler tambahan lagi Untuk pompanya disini Juga menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian Tidak memiliki pompa PCP Kalian lebih banget Pompanya dengan Pompak kompresor juga Intinya tidak ada pompa PCP Tapi dengan kompa kompresor Untuk bagian pengisian anginnya Untuk bagian manometernya Untuk bagian manometernya Ada di bagian kebalikan Dari pengisian angin Ada di bagian sebelah sini Untuk kapas anginnya Itu di 3000 PSI Tapi kita amankan Di 2700 sampai 2800 PSI Intinya Kalau semisal angin sudah mencapai 1000 Jadi jangan sampai Dienolkan Intinya agar senapan anginnya Pasti tetap Tidak mudah Bojar juga Makanya Kalau bersetara aja Jangan Berhentikan Apalagi di nolok Bagian pengisian Tabungnya Untuk bagian sini Ada bagian cahabunnya Untuk bagian cahabunnya Ini juga sama Menggunakan cahabun Seri 6 Semi CNC Dan di bagian Sini juga ada bagian Lemontik Atau penaruh Teleskopnya juga Intinya Kalau kalian menaruh Seperti pasti ada Di bagian atasnya Berada di bagian Sininya Bagian pengisian Untuk pengisiannya Pasti ada di bagian Tengah-tengahnya Berada di bagian Sini Untuk bagian pengisian Yang perlunya Untuk pengisiannya Ada 2 pengisian Ada magazine Dan juga ada Single shootnya Intinya mudah banget Untuk diatur Dengan sesuai selera kalian Karena ada 2 pengisian Ada magazine Dan juga ada Single shootnya Dan juga di bagian Sini juga ada Bagian tarikannya Bagian tarikannya ini Sudah menggunakan Yang namanya Tarikan seat lever Atau tarikan yang modern Sehingga lebih mudah banget Pasti akan enteng banget Saat kalian gunakan Untuk berburu Karena disini sudah menggunakan Yang namanya Tarikan seat lever Dan juga di bagian Bawahnya disini Juga ada bagian Triggernya juga Untuk bagian Triggernya ini Sudah menggunakan Trigger mag Bukan lagi Menggunakan Trigger klasik Dan juga di bagian Asik juga ada Bagian proteger Atau bagian Pengaman Picunya Yang punya sebagai pengaman Senapan angin ini Agar tidak dipakai Sembarang orang Kalau misalnya Senapan angin ini Dipakai anak-anak Itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini Bukan mainan Makanya Kalau kalian Sudah tidak lagi Gunakan senapan angin ini Amankan saja Dengan mencet Pengaman picu Atau bagian Saftree Triggernya saja Intinya agar aman Senapan anginnya Pastinya tidak dipakai Sembarang orang Gitu Dan juga di bagian Samwise Ini juga ada bagian Hanggripnya Atau bagian pegangannya Juga Untuk bagian hanggripnya Ini sudah menggunakan Hanggrip yang ori juga Untuk bagian sini Itu ada bagian Setelan powernya Juga Untuk bagian setelan powernya Ini bisa kalian Pertarik ke kiri Untuk small game Dan juga ke kanan Big game Atau yang big game Itu untuk benar Satu small game Itu untuk yang Buruan kecil Ini jangan sampai kebalik Kalau menggunakan Setelan powernya Yang big game Benar satu small game Itu untuk yang kecil Untuk bagian powernya Disini juga bersama Menggunakan power City R Atau power maju Muncul Yang mudah banget Untuk diatur Dengan sesuai Selera kalian Untuk bagian powernya Bisa dimajukan Untuk sesuai selera Kalian juga Dan juga di bank Belakangnya Popo juga ada Bagian sandan Bau yang terbuat Dari kaya tuntas Sehingga lebih nyaman Dan pastinya ampuk banget Saat kalian gunakan Untuk bersender Di bahu kalian Tadi sesuai Pesanapan angin Yang kedua Kita bahas untuk harganya Untuk harga senapan angin Yang kedua Harganya cuma 4.200.000 Saja Dan itu harga normal Kalau harga promo Harganya cuma 3.600.000 Saja Dan sudah ada 7 bonus Kelengkapan Ada tas Tali sandang Gantungan peluru Peluru tas Magazin perdem Dan juga ada STKS Ada 7 bonus Kelengkapan Dan juga ada 2 harganya Terlanjut ke Senapan angin Yang kedua Senapan angin Predator Standar Kita bahas untuk Senapan angin yang ketiga Senapan angin yang ketiga Senapan angin Predator Standar Kita bahas dari bagian Larasnya Untuk harganya ini Menggunakan laras Baca pilihan juga Yang pasti sudah dilengkapi Dengan serombongnya juga Untuk serombongnya Diameternya 22 Dan untuk panjang larasnya 60 cm Alatnya 12 Oh dia Meternya 14 Dan juga di bagian sini Ada bagian penutupasinya Untuk bagian penutupasinya Sebagai variasi Tapi juga kalian Menggunakan Predator Dan di bagian bawahnya Sini juga ada bagian Tabungnya Tabungnya ini Menggunakan Tabung Venom 500 cc Bukan menggunakan Tabung SM Tapi disini Menggunakan Tabung Venom Di bagian sini Juga ada bagian Satunya Yang fungsi Sebagai memperkuat Atau memperikat Antara laras Dengan tabung Saya ingat tidak mudah Goyang Saat kalian gunakan Untuk berburin Ya karena Sudah ada bagian C-nya Di bagian Laras Dengan tabungnya Untuk bagian Manometer Ada di bagian Sini Untuk kapasinya Itu sama Di 3000 PSI Tapi kita amankan Di 2100 Sampai 2800 PSI Jangan sampai Dilebihkan Dan juga Jangan sampai Dinoakan Untuk bagian Pengisian Tabungnya Untuk bagian Pengisian Angin Pengisian Itu ada di bagian Sebelahnya Sini Pengisian Sudah menggunakan Mini Cooper Sehingga Tidak perlu Cooper Tambahkan Lagi Dan Pompanya Sini Sama Menggunakan Pompa PCP Tapi Kalau Kalian Tidak memiliki Pompa PCP Kalian Terbesangat Kompanya Dengan Kompas Kompresor Juga Di bagian Sini Ada bagian C-nya Bagian C-nya Sini Sama Menggunakan C-nya Dula Seri Semi C-N-C Di bagian Angin Sudah ada bagian Lemot Atau Penaruh Teleskop Di bagian Sini Sudah ada Bagian Teleskop Untuk Bagian Pengisian Plur Ada Di bagian Sini Ada Dua Pengisian Ada Magajin Dan Juga Ada Single Shoot Intinya Mudah Untuk Diatur Dengan Sesuai Karena Ada Dua Pengisian Yaitu Magajin Dan Juga Ada Single Shoot Untuk Bagian Tarikannya Sama Menggunakan Tarikannya Fit Lever Atau Tarikan Yang Model Dan Intinya Bukan Lagi Menggunakan Tarikan Gale Tapi Disini Sudah Menggunakan Yang Namanya Tarikan Z Lever Sehingga Lebih mudah Banget Tempat Sini Akan Enteng Saat Kalian Gunakan Untuk Berburukan Yang Namanya Tarikan Z Lever Dan Juga Di bagian Bawanya Sini Ada Bagian Trigger Untuk Bagian Trigger Ini Masih Menggunakan Trigger Terkasih Bukan Menggunakan Trigger Match Dan Di bagian Asli Ada Bagian Safety Tigger Atau Bagian Pengaman Picunya Yang Furnya Sebagai Pengaman Senapan Angan Ini Agar Tidak Dipakai Sembarang Orang Kalau Kalian Sudah Gunakan Senapan Angan Ini Aman Saja Dengan Pengaman Picu Atau Bagian Safety Tigger Saja Gitu Dan Juga Di Bagian Sini Ada Bagian Hangrip Atau Pegang Bisa Kalian Putar Kek Untuk Small Game Dan Juga Kekanan Big Game Untuk Yang Buruan Kecil Sampai Kebalik Kalau Menggunakan Setelan Power Bagian Popor Bisa Dilipat Dan Bisa Dimajum Untuk Sesuai Dengan Selera Kalian Dan Juga Di Bagian Belakang Poper Ada Bagian Sandaran Bau Yang Terbuat Dari Kaya Tementara Sehingga Lebih Nyaman Dan Pastinya Ampuk Saat Kalian Gunakan Untuk Bersender Di Bahu Kalian Dan Untuk Harganya 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 Cuma 3.500.000 Itu Kalau Harga Normal Kalau Harga Promo Harganya Cuma 3.000.000 Saja Dan Juga Ada 7 Bonus Kelengkapan Ada Tas Talisan Dan Gantungan Peluru Peluru TAS Magan Jini Perdam Dan Juga Ada STKS Nya Juga Dan Basket Senapan Angin Nyata Senapan Angin Predator Bumbara Kita bahas Dari Bagian Larasnya Terlebih Dahulu Nanti Kita bahas Secara Berutan Sampai Ke Bagian Popor Untuk Bagian Larasnya Ini Menggunakan Laras Baja Pilihan Yang Pas Sudah Dilengkapi Dengan Serombong Untuk Serombong Ordi Diameternya 22 Panjang Larasnya 60 cm 12 Ordi Diameternya 14 Dan Juga Di bagian Ordi Laras Di bagian Sini Ada Bagian Penutup Menggunakan Peradam Juga Kalau Kalian Suka Berbunyai Di bagian Laras Agar Tidak Bersik Untuk Bagian Laras Untuk Bagian Baranya Laras Ada Bagian Tabung Bagian Tabung Ini Menggunakan Tabung Venom 500 CC Untuk Di antara Laras Tabung Dilengkapi Bagian Satunya Laras Di bagian Laras Tabung Yang Seperti Memperkuat Untuk Memperikat Antara Laras Tabung Sehingga Tidak Mudah Goyang Saat Kalian Gunakan Untuk Berburu Intinya Akan Aman Kalau Sudah Ada Bagian Cincin Laras Kalau Tidak Ada Nyalas Pasti Akan Goyang Dan Kalau Kalian Gunakan Untuk Berburu Itu Pasti Tidak Tepat Sasaran Makanya Disini Dilengkapi Dengan Jelas Tidak Akan Goyang Saat Kalian Gunakan Untuk Berburu Ini Akan Aman Kalau Sudah Ada Bagian Cincin Laras Dan Di bagian Sini Ada Bagian Pengisian Angin Sudah Menggunakan Minic Plus Sehingga Tidak Perlu Kupul Tambah Lagi Untuk Kompanya Menggunakan Pompa PCP Tapi Kalau Kalian Tidak Memiliki Pompa PCP Kalian Terbesar Kompanya Dengan Kompas Kompresor Juga Untuk Kalian Melihat Kapas Angin Pasti Ada Di Bagian Maram Meternya Untuk Maram Ada Kebalikan Dari Pengisian Angin Ada Di Bagian Sebelah Sini Untuk Kapas Angin Di 3000 PSI Tapi Kita Amankan Di 2700 Sampai 2800 PSI Intinya Kalau Misalnya Angin Sudah Mencapai 1000 Tepan Isi Jangan Sampai Dianol Kan Intinya Kesenapan Angin Itu Pasti Tepat Tabung Tidak Bodor Juga Makanya Kalau Besar Aja Jangan Sampai Dilebihkan Apalagi Dianol Untuk Bagian Pengisian Tabung Dan Juga Dibagian Tengah 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 Ada Bagian Cember Ini Menggunakan Cember Dua Seri 6 Cemi CNC Untuk Keempat Senapan Ini Masih Menggunakan Seri 6 Semua Bukan Tapi Sini Masih Menggunakan Yang Cemi CNC Di Atas Cember Ada Bagian Remotting Atau Penaruh Teleskop Untuk Tengah Tengah Ada Bagian Pengisian Perlu Ada Ada Dua Pengisian Ada Manggain Dan Juga Ada Single Sudut Untuk Bagian Tarikannya Tarikannya Sama Menggunakan Tarikan Yang Silver Atau Tarikan Yang Modern Sehingga Lebih mudah Saat Tarikan Untuk Berburukan Sudah Menggunakan Bagian Yang Silver Atau Tarikan Yang Modern Untuk Di Bagian Sini Ada Bagian Trigger Ini Sudah Menggunakan Trigger Max Bukan Lagi Trigger Klasik Untuk Di B Klasik Ada Bagian Self Trigger Atau Bagian Pengaman Picunya Yang Sebagai Pengaman Untuk Senapan Angen Ini Agar Tidak Dipakai Sembarang Orang Kalau Senapan Angen Dipakai Enak Itu Akan Bahaya Banget Karena Senapan Angen Ini Bukan Mainan Makanya Kalau Kalian Sudah Dibunakan Senapan Angen Ini Amankan Saja Dengan Menutup Atau Bagian Self Trigger Saja Ini Agar Aman Sudah Menggunakan Bagian Hang Grip Yang Ori Juga Untuk Di Bagian Belakannya Ada Bagian Setelan Power Ini Bisa Kalian Putar Kekiri Untuk Small Game Dan Juga Kan Big Big Small 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 Yang Buruan Kecil Yang Sampai Kebalik Kalau Menggunakan Setelan Power Yang Big Small 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 Yang Kecil Bagian Power Power Cini Sama Menggunakan Power CTR Atau Pop Bisa Dimundurkan Untuk Bagian Popor Di Belakannya Ada Bagian Sandaran Bau Yang Terbuat Dari Kata Sehingga Lebih Nyaman Dan Pastinya Ampuk Saat Kalian Gunakan Untuk Bersender Di Bau Kalian Untuk Senapan Angin Sudah Kita Harga Senapan Angin Untuk Predator Barak Harga Senapan Angin Predator Barak Ini Harganya Cuma 4.500.000 Biasa Itu Kalau Harga Normal Kalau Harga Tujuh Borong Sekang Kapan Ada Tas Sali Sandang Ganteng Peluru Peluru Tas Magazin Pedam Dan Juga Ada STKS Kalau Kalian Minat Dengan Senapan Angin Wali Memajib Bilih Nomor Yang Ada Di Bawah Ini Saja Untuk Senapan Angin Juga Ada Garasinya Garasinya Ada Garasinya Ada Garasi Akurasinya Garasi Tabung Di Dua Bulan Garasi Akurasi Di Dua Minggu Saja Untuk Packing Nya Disini Juga Menggunakan Packing Yang Kayu